Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kemudian untuk makanan, pertandingannya sendiri semua harus berjalan sesuai standar yang ada. Dan sekali lagi, kemarin sudah kita lakukan dan dari FIBA juga telah menurunkan beberapa tenaga ekspatnya untuk bisa membantu kita agar bisa sesuai dengan standar yang seharusnya. Oke, dari ke-16 itu semua sudah hadir di Indonesia ya? Perhari ini baru dua negara, Cina sudah hadir hari ini. Jordan, karena kemarin ada pertandingan kualifikasi melawan Indonesia di tanggal 4, jadi sudah di sini. Mereka akan stay sampai tanggal 12, nanti selanjutnya paling banyak itu di tanggal 9 dan tanggal 10. Oke. Jadi sisanya semua di tanggal tersebut. Oke. Kalau dari segi hospitalized tadi yang Bang Junas jelaskan secara lebih lanjut, bagaimana sih bentuk kenyamana dan bentuk apresiasi kita kepada para peserta ini bisa hadir di Indonesia dan mereka bisa bermain dengan nyaman, mereka bisa bermain dengan aman dan bisa menikmati. Ya kita sekalian juga mempromosikan kan Jakarta sendiri, bagaimana? Ya yang paling penting sih begini ya, sebuah event internasional itu pasti ada standarnya. Semua pasti ada manualnya. Jadi tugas kita paling utama adalah bagaimana kita bisa menyelenggarakan sesuai dengan standar yang ada. Jangan turun, jangan di bawah. Karena kalau di itu kan pasti ya itulah nanti ada komplain, ada kritik dan sebagainya. Jadi bagaimana kita memenuhi itu dan untuk melaksanakan itu ada beberapa aspek. Satu kita memastikan koordinasi dengan FIBA. Waktu itu ada venue visit, ada hotel visit dan sebagainya dan itu sudah dilakukan. Semuanya sudah oke. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat contohnya. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan untuk membantu kita. Karena kan kita aspek penyelenggaraan. Tapi misalnya waktu kita turun ke lebih hal yang lebih detail lagi. Contohnya seperti kualitas makanan, protokol kesehatan. Nah itu kan kita perlu dibantu oleh pihak-pihak yang memang berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Makanya kita berkoneksi dengan pihak-pihak tersebut dan sudah dilakukan. Beberapa waktu lalu dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan juga membantu kita menyusun rekomendasi protokol kesehatannya. Nah disitulah kita memastikan supaya seluruh pemain itu, seluruh tim itu merasa nyaman. Hotelnya nyaman, makanannya tidak ada komplain, transportasinya aman, penyelenggaran di lapangannya juga baik. Terus dari bentuk dukungan pemerintah sendiri dari Kementerian Pariwisata, kemudian juga dari Kementerian Olahraga pastinya yang memberikan dukungan yang luar biasa. Apa bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah? Karena memang kita terakhir kali itu tahun 1993 sebagai tuan rumah di Piala Asia Fibani, tahun 2022 baru disenggarakan dan ini menjadi tuan rumah kedua kali ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini? Banyak ya, waktu bicara pemerintah kan ada banyak kementerian dan lembaga. Dan masing-masing kan ada porsinya masing-masing gitu ya. Jadi waktu kita bicara kementerian pemuda dan olahraga misalnya, dimana yang menaungi federasi bola basket yang menyelenggarakan ini, pasti ada penampingan, pasti ada arahan teknis non teknis yang harus kita ikuti. Kemudian kalau dari Kemen Parekraf misalnya, Pemprov DKI, kan punya banyak hal yang bisa membentuk penyelenggaran ini dari aspek promosi, dari aspek media komunikasinya. Kemudian hal lain juga di kementerian lembaga yang lain, misalnya tadi saya sampaikan kementerian kesehatan ya, dan masih banyak lagi gitu. Jadi ajang ini juga didukung oleh semuanya tapi dengan porsinya masing-masing. Oke, dan itu memang sejauh ini sampai hari ini semuanya sudah mendukung secara 100%? Sudah, dan kita juga dibantu fasilitasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pak Menfora, memfasilitasi pertemuan dengan seluruh kementerian dan lembaga, dan sudah dilakukan sebanyak tiga kali untuk event ini, karena ini kan sebetulnya sempat mundur ya. Waktu itu kan direncanakan Agustus 2021. Tapi karena ada situasi, pada saat itu Covidnya sedang tinggi-tingginya, maka diundur menjadi Juli tahun ini. Tahun ini. Nah, kan jadi ada banyak waktu. Betul. Nah, itu blessing diskus untuk kita sebagai penyelenggara, lebih punya waktu lagi untuk bisa memastikan hal-hal persiapan. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa adanya kemunduran dari jadwal ini justru membuat persiapan untuk panitia pelaksana jadi lebih matang sama lagi ya? Iya, betul. Luar biasa. Nah, kalau untuk dari kembali ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dari Pak Zain Udin Amali, ada nggak sih sebuah wanti-wanti khusus untuk Timnas Indonesia, bagaimana mereka bisa melakukan upaya yang terbaik di Piala Asia Viva 2022 kali ini? Ya, kalau bicara Timnas, kita yakin ya, apa yang telah dipersiapkan, mulai dari momentum emas di SEA Games kemarin, kemudian melakukan try out di Australia, dan pasti banyak hal yang disiapkan untuk memaksimalkan potensi Timnas Basket. Nah, kalau bicara arahan dari Pak Menpora, ada beberapa aspek memang harapan dari Ajang Viva Asia Cup ini. Yang pertama pasti, bagaimana kita bisa sukses sebagai negara dalam hal penyelenggaraan. Jadi, sukses penyelenggaraan. Yang kedua, karena ini kan Viva Asia Cup tujuannya untuk membuat Indonesia bisa menjadi delapan besar di antara 16 negara. Jika itu terjadi, maka Indonesia akan bermain di Piala Dunia tahun depan. Nah, Piala Dunia itu kan sudah pasti akan diselenggarakan di Indonesia bersama Jepang dan Filipina. Tapi Indonesia harus bermain, gitu kan. Sayang soalnya kalau nggak memuntungnya. Jadi, sukses prestasi itu menjadi perhatian Pak Menpora. Kemudian, sukses yang ketiga yang namanya penyelenggaran. Kita harus memastikan persiapannya itu baik, penyelenggarannya baik, kemudian setelahnya pun juga baik. Nah, setelahnya itu apa? Biasanya kan ada pelaporan, ada hal-hal administrasi yang diselesaikan. Maka sukses administrasi juga menjadi bagian yang penting dari sukses-sukses lainnya tadi. Berarti di event-event tadi memang ada sebuah pelaporan yang dibilang nanti akan menjadi laporan pertanggung jawaban kita di event ini. Supaya nantinya di Piala Dunia nanti kita sebagai tuan rumah juga bisa menyelenggarakannya dengan sebaik mungkin juga ya? Iya. Oke, luar biasa. Nah, kita kembali ke masalah infrastruktur yang ada di hall basket. Jadi Istora Sananya sendiri, kira-kira dengan fasilitas yang ada apakah ini sudah cukup apa ya? Bisa dibilang lapangannya itu infrastrukturnya sudah cukup baik atau memang harus ada perbaikan ini? Dan apakah masih ada kesempatan menjelang Piala Asia FIBA sendiri? Jadi kalau Istora kan memang sudah pernah dibuktikan ya waktu di ASEAN Games 2018, olahraga bola basket itu babak finalnya dimainkan di Istora. Jadi memang sudah ada benchmark bahwa olahraga ini pernah dimainkan di Istora. Dari kapasitasnya memadai kemudian dari fasilitas penunjangnya juga memadai. Oke. Tetapi karena ini spesifik levelnya lebih tinggi khususnya untuk bola basket ya, ada beberapa penambahan yang kita lakukan ya. Jadi misalnya untuk locker itu kita bangun, jadi kita bikin sendiri. Ada satu section dimana kita locker bangun karena perlu kriteria ini kan ada minimum ketinggian yang namanya pemain basket kan. Dan Istora ini kan memang terbatas karena dibangun sudah cukup lama. Jadi itu kita bikin. Di luar itu ya tambahan-tambahan seperti look of the game, ya dekorasi untuk entertainment dan menurut saya sih itu sudah kita lakukan dari kemarin. Jadi kalau pertanyaannya tadi dari sisa waktu yang ada ya tinggal men-touch up lah istilahnya. Kurang lebih tanggal 12 ini tanggal 7 Juli masih ada ya kurang dari sepekan lagi penyelenggaraan akan segera dilakukan. Dan tinggal touch up lagi nih Sobat Sport untuk hall dari basket di Istora Senen sendiri ya. Oke. Semakin menarik ini pertandingan yang memang akan terjadi tanggal 12 hingga 24 Juli yang nanti juga akan disiarkan secara langsung oleh MSC Sports. Namun ada beberapa hal kita menuju ke persiapan para pemain ini. Kira-kira tadi sudah ada target dari Kemenpora untuk memberikan prestasi yang setinggi-tingginya untuk Indonesia. Apalagi kita juga menginginkan bahwa Indonesia bisa tampil di Piala Dunia tahun depan 2023. Dari kesiapan pemain dilihat dari kemarin di kualifikasi ada beberapa pemain yang memang masih cedera. Kayak Pras kemudian juga ada Marcus Bolden. Kira-kira untuk mereka persiapan sendiri menjelang Piala Asia ini sudah sejauh mana? Ini dari kacamata saya ya. Maksudnya sebagai penyelenggara melihat tim nasional yang akan kita saksikan nanti di tanggal 12. Menurut saya mereka ada di peak performance-nya. Kalau kemarin di qualifier mungkin kita lihat di pertandingan kedua ya. Ada Pras tidak dimainkan. Kemudian Abraham menitnya masih terbatas. Bolden masih belum dimainkan. Ya kita melihat itu upaya maksimal untuk upaya yang terbaik nanti di tanggal 12. Jadi kemarin fight maksimal di tanggal 1 dan tanggal 4. Tapi juga ingin melihat jangan sampai terjadi sesuatu mungkin ya untuk di tanggal 12. Kalau misalnya kemarin kita lihat semua dengan kekuatan maksimalnya ya. Dengan Pras, dengan Bolden, kemudian dengan Abraham, dengan Derrick. Kita yakin sih akan jauh bisa lebih compete melawan Saudi Arabia dan Jordan nanti di FIBA Asia. Apalagi kita di satu grup dengan juara bertahan Australia itu gimana? Ya kalau misalnya kan di Asia itu memang sudah ada negara. Australia kan by the way dia juara bertahan di Asia Cup sebelumnya di 2017. Jadi kita tahu di atas kertas dan by experience juga kekuatan Australia ini. Tapi peluang kita juga cukup besar ya karena di grupnya Indonesia itu kan di grup A itu Indonesia bersama Australia tadi. Kemudian Saudi Arabia dan Jordan. Nah peluangnya masih sangat terbuka lebar untuk Indonesia bisa masuk ke delapan besar melalui pertandingan-pertandingan itu. Jadi diharapkan melawan Saudi Arabia melawan Jordan Indonesia bisa ambil pertandingannya. Oke, itu sejauh ini tentang bagaimana persiapan dari atletnya. Kita kembali lagi ke penyelenggaraan yang sebelum Piala Asia nanti akan segera digunirkan. Karena juga ada beberapa event-event yang dikerjakan oleh Bang Junas juga bersama tim tentang perharakan trofi. Dari hari pertama kemarin hingga nanti menjelang Piala Asia. Boleh diceritakan tentang event itu? Ya kalau kita bicara tanggal 12-24 Juli itu FIBA Asia Cup kan pertandingan ya, pertandingan bola basket. Cuma kita melihat bahwa bagaimana ajang ini bisa kita manuatkan untuk membentuk bola basket yang lebih besar lagi. Artinya apa? Bagaimana masyarakat bola basket itu bisa semakin luas, bisa semakin besar, peminatnya semakin banyak lagi. Bagaimana masyarakat yang tadinya belum suka atau bermain basket menjadi suka bermain basket. Begitu kan? Nah di luar tanggal 12 dan 24 Juli event utamanya kita bikin rangkaian kegiatan sosialisasi. Salah satunya adalah trofi tour. Jadi trofi tour itu piala yang akan dipertandingkan di FIBA Asia itu bermula dari Lebanon. Karena kan negara penyelenggaraan sebelumnya di Lebanon ya 2017. Trofi itu dikelilingkan dari Lebanon kemudian ke Syria, ke Iran, Jepang, Korea dan seterusnya hingga sampai di Indonesia sebagai negara penyelenggara FIBA Asia Cup berikutnya. Nah piala itu sudah datang kemarin dan mulai tanggal 5, kemarin 5 Juli. Itu kita sudah perkenalkan pialanya di Post Blok di Pasar Baru. Kemarin juga diramekan dengan teman-teman selebritis yang mendukung FIBA Asia. Ada Raffi Ahmad, ada Raffi Ahmad, ada Yossi, dan Marcus Bolden dan Danik Michael juga. Kemudian sehari setelahnya, setelah dari Post Blok itu dikelilingkan. Jadi kita bawa ke titik-titik strategis di Jakarta. Setelah dari Post Blok kita ke Bundaran HI, pagi-pagi. Ada banyak orang kantor lewat, kemudian ke Monas. Itu dari pagi ya? Pagi di Bundaran HI, kemudian siangnya ke Monas, sorenya ke Kota Tua. Kemudian esok harinya akan ke Sarinah. Kemudian ada beberapa titik lagi seperti MRT misalnya. Kenapa MRT? Ini kan trofi ini akan di-expose juga tidak hanya di Indonesia. Tapi di negara-negara lain. Jadi selain aspek penyelenggaran, kita ingin kasih tahu bahwa Indonesia dengan segitu banyak titik-titik lokasi yang indah, strategis. Infrastrukturnya juga memadai. Makanya ada di MRT, ada di Sarinah, ada di Mall, ada di GBK dan sebagainya. Dan nanti di puncaknya di tanggal 9 ya? Tanggal 9. Di tanggal 9 nanti puncaknya di? Jadi tanggal 5 itu kita kelilingkan. 5, 6, 7, 8 Juli. Kemudian 9 Juli itu hari Sabtu. Pialanya akan kita taruh di Istora. Dan di Istora itu kita akan bikin seperti festival bola basket. Kita mengundang masyarakat juga untuk bisa ikut meramaikan Sabtu jam 8 pagi di Istora. Kita temanya ramaikan Istora. Supaya kita pengen menggaungkan juga ya seluruh masyarakat di Indonesia datang ke Istora. Tidak hanya untuk festival basketnya saja. Tapi untuk juga mendukung tim nasional yang akan bermain di tanggal 12, tanggal 14, tanggal 16 Juli. Itu mulai jam berapa mas? Yang di tanggal 9. Tanggal 9 kita mulai jam 7.30. Berarti buat para Sabtu Sport tanggal 9 akhir pekan tuh ya. Bisa langsung datang ke Istora sama lain. Itu bisa menyaksikan itu ya. Wah luar biasa. Dan engagementnya memang pasti akan kita harapkan untuk para Sabtu Sport. Dan khususnya untuk pecinta bola basket bisa langsung datang ke situ untuk bisa meramaikan event yang luar biasa kali ini. Kapan lagi karena ini momentum kan? Betul sekali. Oke. Ini karena waktu kita juga sudah terbatas Bang Junas, Miradiyar Syah. Ada pesan-pesan yang ingin Bang Junas sampaikan kepada Sobat Sport atau ada harapan gak untuk event di FIBA Asia Cup 2022 kali ini? Ya selain tentunya mengharapkan event ini bisa sukses. Tapi juga memberikan dampak gitu ya. Kalau tadi bicara momentum ini bukan sekedar event. Momentum itu kemarin Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah mendapatkan medali emas. Kemudian FIBA Asia Cup datang kedua kali setelah terakhir tahun 1993. Betul. Tahun depan kita menjadi tuan rumah piala dunia dan pemerintah sedang bangun stadion ball basket. Itu yang saya tunggu tunggu. Dengan kapasitas atau taraf internasional. Jadi ini rangkaian series yang bisa dibilang langka gitu ya. Jadi sekali lagi itu selain sukses penyelenggaraannya, momentum ini bisa dimanfaatkan dan masyarakat benar-benar bisa support gitu ya. Supportnya apa? Datang, beli tiketnya, kemudian dukung tim nasional Indonesia. Dan tiketnya bisa dibeli secara online ya? Bisa dibeli secara online. Terima kasih Bang Junas Miradiyar Syah atas waktunya dan semoga event ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita harapkan juga untuk prestasi Indonesia bisa lolos ke piala dunia untuk basket di 2023. Terima kasih untuk lakukan ini. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan bisa demikianlah perbincangan saya dengan Junas Miradiyar Syah. Dan kali ini suatu kesempatan yang luar biasa saya bisa berbincang-bincang dengan Ketua Panitia Pelaksana dari FIBA Asia Cup 2022. Dan Sobat Sports ada selalu perkembangan berita dan informasi seputar dunia olahraga. Baik dari dalam maupun luar negeri, only on Sport Today hanya di MNC Vision. Dan jangan lupa pula kunjungi media sosial kami di Twitter at MNC Underscore Sport dan channel Youtube kami Redaksi MNC Sports. Dan pastinya saksikan gelaran FIBA Asia Cup 2022 mulai 12 Juli hingga 24 Juli hanya di MNC Sports Channel 102. Dan untuk kualitas HD-nya di 421 MNC Vision. Saya Johan Yenwar dan seluruh tim yang bertugas pamit tuduh diri. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan lekas vaksin. Salam olahraga! Terima kasihaham! selamat menikmati